Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kalian masih bisa bertatap muka Bersama Ibu ya, walaupun di Zoom meeting Pada mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan Ini kelas 7B ya? Iya Ibu Kelas 7B siapa? KM-nya? Nafa Bu Hafiz Ibu Hafiznya ada Ada, one up Bu baru datang tadi Telat Iya gak apa-apa Silahkan untuk Hafiz Memimpin doa terlebih dahulu Agar diberikan kelancaran pada Pelajaran kali ini Teman-teman, pimpinan saya ambil alih Sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk Hari ini Apakah ada yang tidak hadir? Coba sebelum Memasuki pelajaran Ibu mau menyapa terlebih dahulu nih Dapa sehat? Alhamdulillah Ibu sehat Ibu bagaimana Ibu? Ya Alhamdulillah Ibu juga sehat Nurul Zulfah sehat? Alhamdulillah Ibu sehat Alhamdulillah Semoga yang lainnya juga tetap sehat ya Walaupun kita dalam keadaan sehat Tetapi harus menerapkan protokol kesehatan Yaitu memakai masker Dan mencuci tangan Memakai sabun Agar orang-orang yang terdekat Di sekeliling kita Tidak tersebar virus melalui kita Untuk presensi linknya Absen dan lain-lain Ibu telah kirimkan di room Chat ya di zoom Boleh anak-anak Ibu semuanya Untuk mengisi presensi tersebut Nah disini Ibu memiliki Teks proklamasi Teks proklamasi ini sangat berkaitan erat Dengan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Coba Ada gak dari kalian semua Yang ingin membacakan Perwakilan saja salah satu Masa Ibu Oke Ibu Izin Ibu Saya akan membacakan Teks yang ada di layar Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan dengan Cara seksama Dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Jakarta Hari 17 Bulan 8 Tahun 45 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Ya baik sekali ya Dapak Pembacaan teks proklamasinya Sangat baik Dengan artikulasi yang jelas Coba Apakah ada yang tahu Siapa yang membacakan Teks proklamasi ini Pada saat itu Insinyur Soekarno Ya betul sekali Insinyur Soekarno Pada saat itu Tanggal 17 Agustus 1945 Membacakan teks proklamasi Di Jalan Pegang Saan Timur Nomor 56 Dan sampai sekarang Teks proklamasi tersebut Masih disimpan Di Istana Negara Selanjutnya Coba Ini Karena kita akan Mempelajari mengenai Peran tokoh Coba Ibu Akan Menjelaskan Kedua tokoh ini Tapi apakah Ada yang tahu Nama-nama dari Kedua tokoh tersebut Cuma tahu yang Sebelah kiri Ibu Yang ini Yang kiri ya Coba Ada siapa Nama tokoh Yang Di sebelah kiri tersebut Itu Muhammad Hatta Bukan Ibu Ya Betul sekali Ini adalah Muhammad Hatta Muhammad Hatta Memiliki peranan Penting Dalam perumusan Dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Coba Yang kanan Apakah ada yang tahu Sepertinya Siapa Bukan Ya betul sekali Hari Ini adalah Doktor Rajiman Widiodiningrat Ini merupakan Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Betul sekali Hari Nah untuk Tujuan Pembelajaran Sebelum Ketujuan Pembelajaran Coba Ibu akan Mereview Kembali Materi Yang telah Disampaikan Oleh Ibu Pada minggu Yang lalu Coba Minggu kemarin Ibu telah Menyinggung Tentang Materi Apa Arti penting Undang Undang Dasar Ya betul Sekali Dapak Kemarin Minggu yang Lalu Ibu telah Menjelaskan Mengenai Arti Penting Permusan Dan Pengesahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Yang mana Arti penting Itu merupakan Langkah Lanjutan Dari Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia Yaitu Pancasila Nah disini Ada Tujuan Pembelajaran Ibu mengangkat Empat Tujuan Pembelajaran Untuk Pertemuan Pada Kali Ini Yang pertama Itu Ada Melalui Metode Diskusi Serta Video Tayangan Yang Disiapkan Guru Siswa Dapat Menyebutkan Nilai Kesejarahan Dan Perumusan Dan Pengesahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk Poin 2-4 Bisa Dibaca Sendiri Sendiri Ya Nah selanjutnya Ini ada Peran Karena berhubungan Kita akan membahas Mengenai Peran Tokoh Permusan Tandan Pengesahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Coba Ibu Mau Menunjuk Peran Coba Hari Menurut Hari Coba Ibu Akan Mendeskripsikan Dua Peristiwa Tapi Melalui Hari Coba Hari Peran Hari Peran Hari Sebagai Anak Dalam Keluarga Itu Seperti Apa Ijin menjawab Ibu Peran Hari Sebagai Anak Keluarga Yang Pertama Melaksanakan Perintah Dari Orang Tua Membantu Ibu Mencik Ataupun Ikut Memersihkan Kendaraan Bapak Dan Menghormati Setiap Perintah Yang dilakukan Oleh Orang Tua Adik Ataupun Menghormati Kakak Seperti Itu Ibu Ya Betul Sekali Hari Untuk Peran Hari Misalnya Sebagai Anak Dalam Keluarga Coba Ibu Mau bertanya Ke Hafiz Hafiz Coba Peran Hafiz Sebagai Murid Di Kelas Menurut Hafiz Seperti apa Ajar dengan Baik Biar Menjadi Warga Negara Yang Baik Dan Juga Berguna Bagi Nusa Dan Bangsa Ya Betul Sekali Menurut Hafiz Tadi Menjadi Siswa Yang Baik Dari Pernyataan Dari Hari Dan Hafiz Menggambarkan Mengenai Peran Peran Jadi Kita Dapat Simpulkan Bahwa Pengertian Peran Adalah Hal-hal Atau Perilaku Yang Diharapkan Pada Status Tertentu Kan Tadi Misalnya Status Hari Sebagai Anak Terus Status Hapi Sebagai Murid Jadi Hal-hal Tersebut Tadi Menghormati Orang Tua Terus Patuh Terhadap Guru Itu Merupakan Hal-hal Yang Diharapkan Pada Status Tertentu Nah Oleh Karena Itu Kita Akan Membahas Mengenai Peran Tokoh Permusahaan Dan Pengasahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Nah Ini Adalah Rangkaian Urutannya Dalam Permusahaan Dan Pengasahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Yang Melibatkan Tokoh-tokoh Yang Salah Satunya Itu Telah Disebutkan Tadi Oleh Dapat Dan Hari Yang Pertama Itu Dilakukan Pada Tanggal 10 Juli Sampai 16 Juli 1945 Ini Merupakan Sidang Kedua BPUPKI Yang Diketua Oleh Doktor Rajiman Video Diningrat Dimana Disini Itu Dibahas Mengenai Rancangan Dan Perumusan Undang-Undang Dasar Kemudian Yang Kedua Ini Sebelumnya Ada Pula Pertama Itu Pada Tanggal 29 Mei Sampai 1 Juni 1945 Ini Merupakan Sidang Pertama Yang Dilakukan Oleh Badan Penyelidik Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia Untuk Membahas Mengenai Rancangan Dasar Negara Indonesia Yaitu Pancasila Selanjutnya Ini Ada Pada Tanggal 10 Juli 1945 Rapat Besar BPUPKI Soekarno Sebagai Ketua Panitia Kecil Melaporkan Hasil Pekerjaannya Pada Pada Ketua Panitia Kecil Ini Dianggotai Oleh 8 Orang Melaporkan Hasil Pekerjaannya Jadi Dalam Suatu Tersebut Dirundingkan Kemudian Hasil Pekerjaannya Dibahas Bersama Sama Kemudian Pada Tanggal 11 Juli Ini Adalah Lanjutan Dari 10 Juli Rapat Besar Dibentuk Tiga Panitia Karena Beberapa Kebutuhan Yang pertama Itu Ada Panitia Perancang Hukum Ini Diketuai Oleh Soekarno Kemudian Ada Panitia Perancang Ekonomi Dan Keuangan Ini Diketuai Oleh Muhammad Hatta Dan Yang Terakhir Itu Ada Panitia Perancang Pembelaan Negara Pembelaan Tanah Air Maaf Yang Diketuai Oleh Abi Kusno Nah Selanjutnya Ini Ada Tanggal 13 Juli Panitia Kecil Perancang Undang Undang Dasar Berhasil Merumuskan Beberapa Keputusan Nah Dalam 13 Juli Ini Beberapa Keputusannya Itu Ada Lambang Negara Terus Negara Kesatuan Kemudian Ada Keputusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Kemudian Di Umumkan Juga Panitia Penghalus Bahasa Yang Salah Satunya Itu Adalah Supomo Kemudian Ada 14 Juli 1945 Soekarno Melaporkan Mengenai Kemerdekaannya Dan Pembukaan Undang Undang Dasar Selanjutnya Itu ada 15 Juli Membahas Mengenai Batang Tubuh Oleh Semua Anggota Tadinya Pembahasan Batang Tubuh Oleh Semua Anggota Ini Akan Dibahas Pada Tanggal 14 Juli Tapi Karena Berhubung Para Pahlawan Atau Tokoh Tersebut Tidak Siap Dan Belum Membaca Mengenai Hal-hal Yang harus Dibahas Jadi Dipindahkan Ke 15 Juli Kemudian Tanggal 16 Juli Penerimaan Bulat Batang Tubuh Perancangan Ekonomi Dan Pernyataan Pembelaan Tanah Air Ini Diterima Oleh Bapak Dokter Rajiman Widio Diningrat Kemudian Setelah Rangkaian Tersebut Dari Tanggal 10 Sampai 16 Juli Selesai BPUPKI Pun Dibubarkan Karena Sudah Selesai Tugasnya Jadi Langsung Dibentuk PPKI Nah Setelah Mendengar Tadi Mengenai Materi Tentang Perumusan Dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Jadi Tadi Ada Peran Tokoh Yang Dilibatkan Dalam Perumusan Tersebut Maka Dari Itu Ibu Telah Membuat LKPD Yang Di Dalamnya Itu Terdapat 7 Soal Yang Berbentuk Urayana Ibu Membuat Kelompok Dua Kelompok Yang Pertama Itu Ada Diketuai Oleh Angel Kemudian Anggotanya Ada Dinda Arya Dan Hermaya Dan Selanjutnya Itu Ada Ketua Dava Anggotanya Fajar Hafiz Hanifa Jadi Ibu 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 Membuat RKPD Tadi Kemudian Nanti Sistematikanya Semua Anggota Ini Masuk Kedalam Whatsapp Group Kemudian Membahas Soal Soal Yang Ibu Buat Dan Dipresentasikan Setelah 30 Menit Diwakilkan Baik oleh Ketuanya Ataupun Oleh Anggotanya Nanti Ada Pula Sesi Mencocokan Gambar Seperti Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Cukup Ibu Terima Kasih Sudah Cukup Jelas Ya Ya Maka Dari Itu Silahkan Untuk Anak Anak Ibu Langsung Saja Masuk Ke Whatsapp Group Nanti Untuk 30 Menit Selanjutnya Langsung Masuk Kembali Kesini Orang Hasil Diskusi Tadi Habis Masuk Kelompok Mana Gak ada Kelompok Tiga Adanya Satu Oh iya Kelompok Satu Mohon Maaf Kelompok Satu Tadi Sudah Sama Dapa Habis Oh iya Kelompok Dua Tadi Kan Putus Makanya Saya Lupa Ya Silahkan Habis Alhamdulillah Ya 30 Menit Sudah Selesai Coba Apakah Sudah Ada Yang Siap Untuk Mempresentasikan Dava Hari Sudah Selesai Membahas Bersama Kelompok Set Sudah Ibu Kelompok Dapa Kelompok Satu Atau Dua Kelompok Dua Tadi Kelompok Dua Silahkan Dapa Untuk Mempresentasikan Hasil Diskusi Untuk Menjawab LKPD Tadi Ya Baik Terima Kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Saya Waalaikumsalam Dapa Beropilan Dari Kelompok Dua Saya Dapa Izin Mempresentasikan Tugas LKPD Yang Tadi Ibu Suruh Nah Disini Kita Bisa Lihat Di layar Ada Gambar Soekarno Maaf Nah Jadi Peran Dari Tokoh Ini Merupakan Anggota Dari BPUPKI Lalu Beliau Juga Merupakan Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Nah Beliau Juga Berperan Dalam Mengusulkan Rumusan Dasar Negara Indonesia Yang Diberi Nama Kita Katahui Sebagai Pancasila Selain Itu Muhammad Yamin Dan Soekarno Menyampaikan Usulan Tentang Dasar Negara Usulan Ini Disampaikan Pada Sabtu Juni 1945 Yang Kemudian Dikenal Sebagai Hari Lahir Pancasila Nah Usulan Soekarno Sebenarnya Tidak Hanya Satu Melainkan Tiga Usulan Bagus Sekali Dapat Telah Mewakilkan Dapat Untuk Membacakan Atau Merangkum Hasil Diskusi Yang Telah Didiskusikan Coba Dapat Cocokkan Hasil Diskusi Dapat Dengan Gambar Tersebut Sesuaikan Antara Tokoh Dengan Peranannya Kalau Menurut Saya Yang Warna Hitam Sudah Warna Hitam Saja Iya Bu Ya Betul Sekali Dapat Untuk Insinyur Soekarno Itu Peranannya Sebagai Ketua PPKI Tadi Telah Dijelaskan Bahwa PPKI Itu Adalah Lanjutan Dari BPUPKI Kemudian Selain Ketua PPKI Juga Dapat Insinyur Soekarno Juga Merupakan Pengusul Pancasila Yang Rangkaiannya Pada Tanggal 29 Mei Sampai 1 Juni 1945 Dan Ada Juga Ketua Panitia Kecil Insinyur Soekarno Juga Merupakan Ketua Panitia Kecil Baik Ibu Terima kasih Seperti 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 itu Dapak Selanjutnya Coba Kelompok Dua Ya silahkan Hafiz Ya Bu Jadi Berdasarkan Hasil Diskusi Yang kami Lakukan Bahwasannya Untuk Dapat Berperan Menjadi Warga Negara Yang Baik Itu Bu Kita tuh Harus Belajar Sungguh-sungguh Dari sejak Kecil Kan kita Sekarang nih SMP Kelas 7 Kita itu Perjalanannya Masih panjang Kita masih bisa Menggali ilmu Yang lebih dalam Di jenjang berikutnya Dan juga kita bisa Mengambil pengalaman Di sana Mungkin itu Terima kasih Ya Baik Sangat luar biasa Jawabannya Coba Hafiz Menurut Hafiz Ini cocokan Antara Peranan Tokoh Dengan Kenam Kenam Persegi panjang Ini Yang cocok Mana nih Peranannya Ini Mohamad Hatta ya Bu Ya Betul Kalau gak salah Dia tuh Ketua Perancang Ekonomi Karena dia Disebut juga Dengan Bapak Koperasi Ya Betul sekali Hafiz Jawabannya Memang benar ya Mohamad Hatta Peranannya Dalam perumusan Dan pengesahan Undang-Undang Dasar Itu sebagai Perancang Ekonomi Dan Tadi Benar juga Telah disebutkan Oleh Hafiz Bahwa Mohamad Hatta Merupakan Bapak Koperasi Indonesia Nah Setelah Ibu Mengetahui Hasil Diskusi Kalian Untuk Menjawab Urayan Dari LKPD Yang telah Ibu Berikan Tapi Ibu Masih Penasaran Untuk Nilai Tambahan Untuk Kalian Ibu Akan Memberikan Evaluasi Melalui Kuisis Dan Linknya Telah Ibu Berikannya Tadi Bersamaan Dengan Presensi Nah Silahkan Untuk Anak-anak Ibu Semuanya Memasuki Link Kuisis Tersebut Dengan Kode 989720 Dimana Dalam Kuisis Tersebut Ibu Telah Membuat 10 Soal Pilihan Ganda Dan Mudah-mudah Menurut Ibu Ibu Tunggu 20 Menit Untuk Mengerjakan Soal Kuisis Tersebut Dimulai Dari Sekarang Nah Waktunya Sudah Habis Hampir 20 Menit Apakah Sudah Selesai Semua Hari Sudah Selesai Semua Mengerjakannya Sudah Ya Ini Ibu Juga Sudah Mendapatkan Nilai-nilai Tertinggi Lima Besar Dalam Kuisis Tersebut Nah Untuk Nilainya Bisa Dilihat Ini Untuk Nilai Dava Dava Tertinggi Dengan 10 Jawaban Yang Benar Wah Hebat Sekali Dava Untuk Fajar Ini Ada Salahnya Satu Berarti Betul Sembilan Ya Kemudian Ada Hafiz Salahnya Satu Ada Juga Hanifa Salah Dua Dan Hermaya Salah Tiga Nah Itu Merupakan Hasil Evaluasi Yang Anak-anak Ibu Telah Kerjakan Di Link Kuisis Tadi Nah Tapi Ibu Sebagai Upaya Reflesi Untuk Minggu Depan Untuk Pembelajaran Selanjutnya Coba Ibu Akan Menanyakan Dulu Kepada Peringkat Yang Paling Tertinggi Coba Dafa Mana Ada Dafa Coba Dafa Kok Dapat Nilai Sepuluh Gimana Menurut Dafa Kesan Pembelajaran Hari Ini Apa Gitu Sehingga Dafa Bisa Menyelesaikan Soal Kuisis Tersebut Dengan Benar Semua Ibu Ini Kebetulan Soal Yang Di Kuisis Itu Sama Gitu Mirip Bahan Ajarnya Ada Di PPT Jadi Jadi Masih inget Gitu Bu Pas Ngerjain Soal Keinget Slide yang Di PowerPoint Bu Jadi Nggak Lupa Jadi Bisa Ngejawab Bu Alhamdulillah Kalau Begitu Coba Selain Dafa Ibu Mau Ke Yang Paling Kecil Nih Nggak Paling Kecil Sih Ya Udah Bagus Menurut Ibu Salah Tiga Dari Dari Sepuluh Soal Udah Bagus Pokoknya Coba Hermaya Mana Hermaya Hermaya Ada Hermaya Tadi kan Udah Mengisi Linguisis Kenapa Mai Kok Nilainya Tujuh Benar Dan Tiga Salah Menurut Mai Pembelajaran Hari ini Kenapa Mai Bisa Kurang Paham Tadi Saya Kurang Memperhatikan Ibu Jadi Saya Cuma Bisa Jawab Tiga Yang Benarnya Oh Mai Kurang Fokus Ya Yang Salah Ibu Iya Cuma Kurang Fokus Iya 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 Ibu Mohon Maaf Ya Lain kali Mungkin untuk Pembelajaran Minggu Depan Bisa Lebih Fokus Ya Mai Agar Nilai Ini Bisa Ditambahkan Ke Nilai Tambahan Untuk Jika Memiliki Nilai Yang Kurang Begitu Ya Mai Nah Ini Evaluasi Ini Merupakan Akhir Dari Pematerian Ibu Pada Pertemuan Kali Ini Semoga Materi Yang Ibu Sampaikan Bisa Diterapkan Atau Bisa Di Kalian Masih Ingat Selalu Diingat Dan Setelah Pembelajaran Kali Ini Boleh Kalian Review Terus Peran Tokoh Perumusan Dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sebelum Menutup Pembelajaran Hari Ini Coba Ada Yang Mau Bertanya Enggak Yang Berkenaan Dengan Materi Kali Ini Cukup Mungkin Cukup 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 Alhamdulillah Kalau sudah Cukup Berarti Kalian Sudah Memahami Semua Apa Yang Telah Ibu Sampaikan Coba Dari Kalian Apa Yang Menurut Kalian Kesimpulan Dari Semua Pembahasan Yang Telah Ibu Bicarakan Pada Pertemuan Kali Ini Coba Ada Yang Mau Menyampaikan Izin Ibu Ya Silahkan Dapak Kalau Menurut Saya Berdasarkan Pemahaman Saya Ibu Jelaskan Tanggal 16 Juli 1945 Banyak Sekali Tokoh Yang Berperan Berperan Penting Dalam Kegiatan Tersebut Misalnya Seperti Tokoh Yang Tadi Telah Saya Jelaskan Soekarno Sebagai Ketua Panitia Kecil Lalu Juga Ada Ketua Perancang Undang-Undang Dasar 1945 Ada pun Supomo Sebagai Panitia Penghalus Bahasa Untuk Undang-Undang Dasar 1945 Ibu Mungkin Seperti Itu Yang dapat Saya Pahami Lebihnya Bisa Ya Terima Kasih Dapaya Sudah Menyimpulkan Hasil Dari Pembelajaran Kita Kali Ini Nah Betul Sekali Apa Yang Telah Dapat Katakan Bahwa Tadi Ibu Telah Membahas Mengenai Permusan Dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Juli Sampai Dengan 16 Juli 1945 Yang Dilakukan Pada Sidang BPUPKI Kedua Yang Diketuai Oleh Doktor Rajiman Video Diningrat Nah Untuk Kemudian Peran Tokoh Juga Berpengaruh Sangat Penting Pada Permusan Dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 Tadi Kita Sudah Tahu Siapa Saja Yang Merupakan Tokoh Penting Ada Insinyur Soekarno Ada Muhammad Hatta Ada Abi Kusno Ada Doktor Rajiman Video Diningrat Dan Yang Lain-Lain Sehingga Kita Bisa Berkaca Pada Tokoh Tokoh Tersebut Bahwa Mereka Sudah Bersusah Payah Pada Masa Lalu Sudah Berpikir Keras Untuk Merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Dan Melawan Para Penjajah Kemudian Kita Juga Jangan Kalah Melihat Perjuangan Yang Sangat Keras Dari Para Tokoh Misalnya Sekarang Kan Banyak Teknologi Yang Sangat Bahaya Jika Kita Tidak Bisa Memfilter Informasi Dari Teknologi Tersebut Boleh Kita Juga Melawan Teknologi Tersebut Agar Kita Bisa Memfilter Mana Yang Bermanfaat Bagi Kita Dan Yang Tidak Bermanfaat Mungkin Cukup Sekian Yang Dapat Ibu Sampaikan Pada Pembelajaran Kali Ini Nanti Untuk Minggu Depan Kita Ketemu Kembali Di Zoom Meeting Ini Nah Sebelum Menutup Pembelajaran Silahkan Untuk Dipimpin Doa Terlebih Dahulu Untuk Mengakhiri Pembelajaran Oke Bu Karena Saya Tadi Yang Mulai Maka Saya Sekarang Harus Menutup Pembelajaran Dengan Teman-teman Sebelum Mengakhiri Pelajaran Marilah Kita Berdoa Terlebih dahulu Berdoa Mulai Berdoa Selesai Beri Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama